Intro Halo teman teman selamat pagi siang surah atau malam Kembali lagi di DRK story yang kedua Kita masih membahas ikan koi bersama mas Rian Assalamualaikum mas Ya kapal sehat ya mas Gede Ya kali ini di video Yang satu ini kita akan membahas soal Pembiayaan pembuatan kolam ikan koi milik mas Rian Yang dari dulu dan juga yang sekarang Sekarang yang ini ya teman teman Nah kalau yang dulu itu Yang mana mas Ini mas ini dulu kan kolam awal pertama kali bikin kolam Ya kolamnya alat adanya lah Kalau dulu kan ikan cuma masuk sini Tidak ada sistem filter Jadi kan disini dulu awalnya Aku beli itu kan 15 15 kalau udah 15 16 ya Itu tak taruh disini 2 minggu habis Habis itu habis terjual atau Habis mati mas Habis mati ya Allah teman teman ya Habis mati Nah dulu kan belum tau sistemnya kolam itu seperti apa Tidak ada chamber cuma pakai kolam taman Nah terus berjalannya waktu ini kan kolam Nah sekarang kan jadi kolam pemijahan Pemijahan itu gimana itu mas maksudnya Itu pemijahan itu untuk bertelur Jadi kolam untuk bertelur ikan koi Jadi disini untuk habisnya ini habis berapa juta mas Kalau yang ini dulu perkiraan mas Sekitar sekitar 8-an juta ini 8-an juta 8-an juta untuk 3 kolam gitu mas ya 3 kolam Tapi ini aja bosong Tapi Cuma untuk meja Kalau itu yang kotak-kotak kecil itu bukan tempat filter gitu mas Nah ini kan tak rehab Ini rehab yang kedua tak kasih filter tapi hasilnya enggak maksimal Tetapi kayaknya kurang Soalnya kan filternya cuma kecil Itu rehab yang kedua Jadi dulu pertama itu hanya ada 3 kolam biasa ini ya teman-teman Kemudian di renov Ditambah filter itu sama mas Rian Tetapi kurang berhasil ya mas Kurang berhasil Dan modalnya sekitar 8-an juta ini dulu Kemudian setelah ini kita lanjut di kolam yang Kolam yang Yang terbaru Yang terbaru Yang terbaru oke Kita ikuti mas Rian ya teman-teman ya Untuk kita cek kolam yang terbaru Usaha koi nya mas Rian di Zaki Koi Ya kalau ini Ini kolam yang Kok kosong mas ini mas Ini baru Raring Misalnya ini kan kolam baru Kalau misalnya baru Paling tidak 2 minggu sampai 1 bulan baru bisa dipakai Kalau misalnya langsung dipakai Kadang ikan Keracunan Karena ini kan banyak ada cek Nanti kan kimianya kena panas keluar Dan ini sudah berjalan berapa hari ini mas Ini baru 1 mingguan Baru 1 minggu Sekitar 3 minggu baru bisa untuk diisikan Kalau yang satunya ini Yang satunya ini sudah Ini tempat untuk tiping Kolam segini Belinya sekitar 1.600.000 Sudah semua Sudah full set 1.600.000 Ini juga 1.600.000 Iya Sudah full set Tapi belum media Tapi kalau media sekitar 12.000.000 Hmm Sekitar 2 juta Untuk 1 kolamnya Ini ukuran Satu setengah atau Satu setengah Diameter satu setengah ya mas G Tinggi 70 cm Ada 2 kolam Dan juga ini ada satu Ini buat apa ini mas ya Itu tempat filter Tempat filter Airnya ini Oke Kita lanjut Naik tangga sini mas Ini ada banyak sekali kolam disini ya teman-teman Ini wow Waduh Banyak jenis Dan juga ukuran ikan koi disini ya mas Rian ya Nah sini Ini untuk kolamnya perkirannya Berapa ini mas Itu perkota ini kurang lebih ya Kisaran satu kota ini Satu kolam Ini kurang lebih 4-5 juta 4-5 juta untuk satu kolamnya Dan ini dikalikan ada 1, 2, 3, 4, 5 Kali 2 10 kolam Wow Banyak sekali Ini kita pakai Alhamdulillah Ikan yang ditampung disini Alhamdulillah sudah Bagus Kualitasnya air sudah bagus Karena Selama ini kan Belajar Belajar memahami kualitas air Sampai Apa ya Secara budidaya Alhamdulillah Sekarang sudah Kematian agak Menurun Menurun Untuk ukurannya ini mas Ini apakah Disamaratakan semua Dari 10 kolam ini Atau berbeda-beda ini mas Ukuran-ukurannya Yang sini sama rata Terus yang sini Menyesuaikan tempat Berapa kali berapa ini mas Ini rata-rata 1,75 1,75 Itu lebar Panjangnya sekitar 2,5 2,5 liternya ya teman-an Kedalaman 60 Kalau untuk kedalaman Apakah itu sudah standar Atau kurang dalam lagi mas Untuk pemeliharaan ikan koi ini Ini kan bukan untuk Pemeliharaan Cuma untuk Setelahnya transit Dalam arti Ikan dari sawah Dari kolam lumpur Yang ke sini Terus di Karantina Nanti baru bisa dijual Ini kolam tampungan Untuk kejualan Kemudian kalau Kolam ini Untuk filternya Dimana ini mas Sistem filternya Oh yang kita injak Ini ada sistem filternya Oh Alah Bisa multifungsi Ini teman-teman Jadi bisa untuk tempat filter Dan juga tempat duduk-duduk Nyantai sambil Beri makan ikan koi Kesayangan Jadi yang dibuka mas Rian Ini adalah tempat filter Untuk ikan-ikan koi Yang di sini Ini dikasih batu apa saja Ini mas Ini medianya Yang pertama itu Jember pertama itu Itu Jaring nelayan Jaring nelayan Ditambah batu-batuan Yang jember kedua itu Kotak kedua itu Isinya batu apung Batu apung Ya kadang Kalau Bisa pakai Biogol Pakai Biuring Tapi kalau Modalnya kurang Bisa pakai Misalnya Herbal Bataringan itu Potong-potong Itu bisa Contohnya seperti ini Ini herbal Ini herbal Ini herbal Yang jember terakhir Isinya pompa Sama oyster Yang ini Oyster itu Fungsinya untuk Stabil BH starter Jadi semuanya itu sama ya Untuk tiap kotak Kayak gini Ini semua Sama Semua Pakainya Medianya Jaring nelayan Sama batu apung Sama oyster Oke Jadi untuk total Pembuatan Sepuluh kolam ini Bisa sampai Berapa Nek Ini saran Taling Habisi Kurang lebih Lima puluhan juta Lima puluhan juta Iya Lima puluhan juta Oke Kalau untuk Airnya dari Airnya saya Dari sumur Oh Iya Dari sumur Dari sumur Kita buat sumur Kita buat sumur Kita lanjut Di kolam berikutnya Mungkin ini mas Ini ada Sepuluh kolam ya Teman-teman ya Di kanan dan juga kiri kita Ya wah Sudah Banyak juga ini Ikan-ikannya Ini Rencanakan buat Sebenarnya Simpenan Tapi kan Habis dikili Ini tindai sedikit Ini juga kolam pertama Atau berapa Kolam yang kedua Pemikinannya Barang Sama ini Yang kolam Itu yang sana Itu yang paling Paling awal Setelah Dari sana Bikin sana Untuk kedalamannya Juga 60 cm Disamakan dengan Sepuluh kolam Yang sebelumnya Ini tadi Untuk 10 cm Ini sepenuhnya pakai Fortek Pakai fortek Itu bagaimana Ini fortek itu Tidak 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 Fortek itu Cambar pertama Kosong Tidak ada Isinya Air dibikin Berputar Jadi Endapan Ke bawah Terus Ini dikasih T Ini ambilnya Air atas Yang bersih Berarti Tidak Tidak Kasar Tidak 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 Masuk ke Jaringan Jaringan Berarti Bisa Maksimal Tidak Tidak Terlalu Berat Kemudian Yang lainnya Sama Seperti Yang tadi Ini pakai Ini ada Satu Dua Tiga Empat Ini Ini Cumbernya Totanya Muter Dari Sana Itu Ada 6 6 Wow Banyak sekali Tapi untuk Ikanya Memang baru Sedikit Mas Yang ini Semarin Baru diambil Tinggal Dikit Dulu ikanya Sini Banyak Tapi Ganti Habis Tak isi Lagi Habis Tak isi Lagi Untuk Kolam Yang terakhir Mas Ini Apakah Masih Ada Beberapa Kolam Lagi Ini Dulu Kolam Lama Tapi Kayaknya Pengen Tak ganti Terus Tak Biting Sember Ini Kolam Rehat Juga Kolam Rehat Untuk Sember Sama Seperti Yang Tadi Sama Malah Sebelum Saya Beli Batu Apung Masih Pakai Air Sudah Sekitar Hampir Satu Tahun Lebih Tidak Keras Dikuras Untuk Wow Satu Tahun Lebih Tidak Pernah Dikuras Teman Teman Kok Sampai Berani Satu Tahun Itu Gimana Perkiraannya Prediksinya Wah Pasti Masih Aman Gitu Gimana Dilihat Dari Kualitas Air Sama Kebersihan Sabernya Itu Kan Sering Di Begos Jadi 3-4 Hari Tak Begos Ini Kotorannya Andapan Keluar Tapi Masih Kurang Maximal Yang Paling Bagus Itu Kulam Yang Itu Petul Ini Masih Silahnya Kalau Backloss Itu Masih Pake Pumpah Jadi Kadang Kelupaan Tidak Dihidupkan Kalau Untuk Ukurannya Ini 3x5 Ini Untuk Pembesaran Ini Dalamnya 120 Berarti Lebih Dalam Paling Dalam Ini Untuk Pembesaran Kalau Kolam Yang Disebelah Itu Tidak Terpakai Ini Buat Persiapan Besok Ada Ikan Datang Buat Karantina Buat Ikan Karantina Oke Untuk Harga Ini Sekitar Berapa Habisnya Harga Atau Untuk Pembiayaan Kolam Yang Ini Ini Cuma Reh Apa Atau Habisnya 15 Juta 15 Juta Ya Teman Teman Ya Wow Tapi Kalau Kena Air Hujan Yang Dari Atas Di Genteng Itu Apakah Tidak Masalah Untuk Ikan Alhamdulillah Selama Ini Masih Aman Tapi Tidak Tau Nanti Kalau Kedepannya Gimana Tapi Ini Kan Tak Dicobai Untuk Sementara Masih Aman Walaupun Hujan Air Penuh Ikan Tidak Lompat Tidak Yang Ketiga Dan Juga Keempat Besok Insyaallah Lancar Dan Juga Akan Berlanjut Video Selanjutnya Ya Teman Teman Oke Gitu Aja Teman Teman Kalau Ada Yang Mau Dipertanyakan Boleh Kalian Tulis Di Kolom Komentar Dan Kalau Ingin Usaha Koi Seperti Ini Bisa Beli Bibit Benihnya Ikannya Disini Di Nomor Telepon Berapa 0857 0857 99 99 336 204 204 Oke Gitu Aja Teman Teman Dan Mas Rian Assalamualaikum Terima Kasih